Apa latar belakang keputusan itu diambil? Karena asik atau karena ada yang mendukung? Atau karena kita lihat, ini kelihatannya gue bakal jadi ketua. Jadi bisa saja berubah dari Ganjar ke Prabowo? Bro Giring! Siap, Prof? Ini luar biasa sekali. Biasanya dipanggil juga Bro Tum. Jadi di PSI ini semuanya disebut Bro and Sis. Bro and Sis sama ada satu yang Big Bro. Yaitu dewan pembina kita, Jeffrey Giovanni. Dia cuma salah satu orang dipanggil Big Bro. Saya jadi ingat dulu pada waktu saya masih muda kerja di grupnya Kompas. Di grupnya Kompas itu semua orang dipanggil Mas and Mbak. Nah, yang dipanggil Bapak cuma satu orang. Pak Yaakob pertama. Pak Yaakob pertama. Jadi ini Big Bro-nya itu adalah Jeffrey Giovanni. Jeffrey Giovanni. Dan nggak tampil ya, Jeffrey ya sekarang? Bang JG itu benar-benar ngasih kita platform yang namanya PSI untuk silakan. Kalian anak muda. Berdiskusi, berdebat, berkreasi. Terserah pada mimpi kalian. Terserah pada mimpi kalian. Mimpi katanya adalah kunci. Untuk menaklukkan dunia. Untuk menaklukkan dunia. Jadi caranya adalah berpindah dari tadinya selebriti sekarang menjadi politisi. Insya Allah negarawan lah nanti. Negarawan. Tujuannya begitu. Biar kayak prof dong. Ini sementara atau seterusnya? Seterusnya dong. Seterusnya? Seterusnya. Jadi, apa makna yang disampaikan pada ulang tahun kemarin? Eh, selamat ulang tahun ya? Oh ya, terima kasih. Selamat ulang tahun. Panjang umur dan semoga apa yang diimpikan tercapai semua. Amin, amin. Jadi, apa ya? Itu refleksi ulang tahun, tapi kemudian akan mengembalikan kepada pemiliknya. Padahal kan masih baru sebagai ketua umum. 40 tahun saya pribadi jadi banyak melihat bahwa kesempatan itu harus diberikan kepada anak muda. Yang lebih muda. Kan masih muda. 40 tahun. Tapi kalau di PSC udah lumayan agak sepuh itu. Kalau di PSC bedanya gitu. Kalau di PSC muda semua, prof. Jadi kalau kayak kita tuh udah expired ya? Enggak, enggak. Saya tidak berbicara itu. Anda berbicara itu. Tapi maksud saya, prof. Saya lihat nih kayak teman-teman saya. Ada Joe, ada Glorio. Mereka masih 24, 23, tapi udah nyalek. Kita punya anggota Dewan, Bro William yang baru lulus kuliah. Waktu itu sudah menjadi anggota Dewan. DKI ya? DKI. Dan saya rasa saya jadi refleksi bahwa it's time to give back lah. Saya sudah bikin platformnya, bantuin memperbaikinya. Tapi baru berapa lama jadi ketua umum? Loh, justru kita kan hanya satu periode. 4 tahun, 5 tahun. 4 tahun, 5 tahun. Berapa tahun sekarang udah jadi ketua umum? Sekarang kan 2020 PLT. Sekarang udah mau tahun keempat. Mau tahun keempat? Oh, oke. Jadi siap-siap setahun lagi. There are so many things that I already built kan. Di dalam PSI. Iya. Media sosialnya. Sekolah kader. Kita bangun bareng-bareng. Walaupun memang masih banyak harus diperbaiki. But I think it's time to give back now. Karena saya percaya bahwa... Anak-anak muda itu harus dikasih kesempatan. Di bisnis, anak-anak muda ada kerennya sama sekali. Di science, wah udah luar biasa. Di social media, wah udah paling topnya lah. Tetapi di politik. Harus lebih banyak lagi anak muda-anak muda yang masuk ke politik. Dan juga kita kasih kesempatan. Dan barrier dari anak muda gak mau masuk ke politik. Itu kan soal barrier utamanya lah mahar. Gak punya uang. Gak punya uang. Wah mahal sekali. Mahal sekali. Mahal sekali. Untuk nyalek perlu minimal 10 miliar. Itu paling murah itu ya. Betul ya? Pada dasarnya kalau kita di PSI agak beda ya. Jadi ketika kita mau masuk menyalek aja, calek-calek kita kan nol mahar. Gak usah bayar. Ada yang diuji, ada yang dikasih tugas. Begitu lihat bahwa mereka deserve, mereka baru boleh nyalek. Kita lihat juga apakah mereka pernah terlibat kasus korupsi, apakah pernah terlibat kasus kekerasan seksual. Jadi bener-bener diseleksi. Diseleksi. Ketika keputusan diambil menjadi politisi, berapa lama? Saya tanya Pak Helmi Yahya, saya tanya teman saya Helmi. Mi, lu berapa lama memikirin? Ya kasih gue waktu 3 bulan kata dia. Dia mikir katanya. 3 bulan begitu ya. Kalau bro giring berapa lama? Pertama kan ngicip-nicip dulu kan Prof? Iya. Ngicip-nicip jadi relawan. Jadi relawan, dateng. Relawan. Kadang-kadang relao, kadang-kadang melawan. Jadi relawan dulu, jadi relawan Pak Jokowi dulu. Waktu di 2014. Iya. Habis itu jadi relawannya Pak Basuki Cahyapurnama. Iya kan? BTP. Dan akhirnya dari situ baru lah terbuka matanya. Kayaknya, wah. Walau Pak Jokowi bisa. Saya insya Allah bisa. Waktu itu karir musik tidak lagi turun kan? Wah, sedulang 12 kali lah Manggu. Wah itu bagus. Ya lumayan. Lumayan capek. Berarti 2-3 hari sekali kan? Pokoknya weekend tuh pasti udah gak bakal dirumah lah. Gak bakal dirumah. Jumat, 1 minggu udah pasti. Apa latar belakang keputusan itu udah ambil? Karena asik atau karena ada yang mendukung? Atau karena kita lihat, ini kelatannya gue bakal jadi ketua disitu. Nyaaah. Gue gak pernah, jujur Prof, gue gak pernah kepikiran jadi ketua umum Prof. Waktu itu bener-bener cuma nyalek. Iya. Nyalek, pengennya terpilih. Iya. Terus belum masuk ke pengurusan. Tiba-tiba ditunjuk. Itu berarti udah jalannya Tuhan. Iya kan? Tapi kalau dalam prosesnya, berapa lama akhirnya memutuskan masuk? Apa yang ngebuka mata? Yang ngebuka, ini, I don't know if people will think this a bit cliche ya. Oke. Tapi ini jujur, ini kan dari hati gitu. Bahwa yang membuka mata saya, yang menarik saya, yang menginspirasi saya untuk masuk? Ya Pak Jokowi, karena melihat bahwa, oh kalau ada orang menggunakan politik untuk mesejahterakan dan membangun masyarakat, ya Pak Jokowi. Dan dia berhasil gitu, seperti detik ini gitu. Iya, iya. Jadi, sebenarnya semua orang tuh bisa. Tapi kenapa kok banyak sekali gak ada yang bisa? Ya karena itu barriernya dari awal udah gak bener. Maharlah biaya kampanye yang mahal. Orang jadi JPR kan? Kok bukan hanya JPR, kok temen yang masuk kayak begitu semua. Nanti kita disamain dengan mereka kayak begitu. Kata Helmy kepada saya, dia pernah jadi pengurus di partai. Setiap rapat partai, katanya IQ-nya turun dua level katanya. Tapi Bang Helmy sih selama sekarang jadi memimpin tim digital LPSI, ya kita terus berbenah lah. Dan dia kan selalu menaruh dirinya sebagai mentor. Dia ngasih advice, dia ngasih arahan. Jadi ada arahan baru. Ya, temen-temen kan bisa lihat. Nanti Helmy kita undang khusus lah. Harus dong. Kita undang khusus ya. Oke, baik. Kita kembali lagi. Usia 40 tahun dirayakan dengan bersama keluarga. Tapi ada refleksi yang disampaikan kepada publik bahwa saya sudah siap untuk menyerahkan kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Anak muda dong. Anak muda. Bukan yang kata Helmy itu ada... Bukan seratus naga. Bukan sembilan naga lagi. Banyak. Dan Bang Helmy meyakinkan saya, itu seratus naga bro. Banyak-banyak yang besar-besar. Ini gue bilang, pemiliknya ini konglomerat. Kita alhamdulillah didukung banyak orang baik. Didukung oleh banyak orang baik. Bukan banyak orang kaya ya. Orang baik dan kaya. Orang baik dan kaya. Tapi yang jelas mereka punya harapan terhadap kita. Karena kan alhamdulillah sampai... Punya harapan terjadi pembahan Indonesia. Sampai di sini kan kita masih menjaga integritas kita. Kita masih menjaga anggota dewan kita terus. Melakukan politik-politik anggaran. Abis itu kita alhamdulillah amit-amit jambang bayi. Gak ada yang pernah kena kasus korupsi. Ada indikasi terbukti langsung kita PAW. Itu kan yang membuat kita kaya. Itu integritas kita. Itu terus dipertahankan. Itu yang membuat sampai ini saat ini... Bro Giring beranggapan bahwa... Atau percaya bahwa itulah sebabnya mereka ingin memberikan funding kepada... Kan funding kan yang kaos. Funding dalam bentuk courting diskon harga. Tapi naga masa ngasihnya kaos. Kalau kasih kaos aja gue aja ngasih. Tapi kan kaosnya ribuan ya. Ini apapun yang mau dibantu. Kita pasti terima. Jadi usia 40 tahun ada refleksi siap mengembalikan pada pemiliknya. Pemiliknya disampaikan adalah anak-anak muda. Tetapi pada saat yang bersamaan masyarakat membaca nih. Ini spekulasi atau ini adalah promosi. Apakah ini bagian dari kampanye? Mana yang benar? I think number one Prof. Saya kayak kasih nih tolong saya kasih balikin dulu ke Dewan Pembina. Nanti mereka kan akan diskusi. Kita lihat nanti siapa. Masih ke Giring atau ke yang lain. Tapi pada saat yang bersamaan ada berita. Satu, menyambut kedatangannya Prabowo. Gagap kebitan. Semua teman-teman di PSI senang sekali didatangi oleh Prabowo. Gak pernah loh. Kita ke PDIP aja kita bilang siapa tuh kata-kata Gajar. Siapa tuh PSI? PSI gue tau. Oke ada berita bahwa Prabowo datang. Tak lama kemudian ada berita anggota yang melepaskan jaket. Yang mundurkan diri. Mas Gundrom. Ada Gundrom. Kemudian ada juga video beredar tentang melepaskan jaket. Itu lama atau apa? Itu video lama. Sekitar beberapa bulan yang lalu. Jadi bukan yang sekarang? Bukan. Itu kayak di package ulang. Ditayangin bulan. Dan kasusnya adalah di Palembang mereka ini adalah orang-orang yang kita pecat karena minta mahar. Calon anggota Dewan ya. Bacalek-bacalek ya. Bacalek-bacalek. Mereka kan itu gak sesuai dengan DNA Partai. Kita evaluasi, kita pecat. Dan mereka juga tidak mau konsolidasi juga dengan tiket provinsinya. Jadi kejadian itu tidak dihubungannya dengan yang ini? Ada. Tidak dihubungannya dengan refleksi ulah tahun. Kemudian juga masyarakat melihat, kok sekarang giring jarang ngomong? Padahal dulu waktu baru-baru galak sekali. Tapi sekarang jarang ngomong, malah yang muncul sekarang Grace Natali kembali. Nah, kemudian yang bicara selalu adalah Grace saat ini. Bukan lagi giring. Jadi orang bertanya, ada apa ya di dalam? Apakah karena juga sebagai rasa tidak terima melihat Prabowo yang disambung? Sehingga kemudian berefleksi, kalau begitu saya mundur aja deh. Wah, enggak lah. Enggak? Enggak lah. Enggak begitu ya? Enggak, enggak. Enggak begitu. Si Grace itu kan, satu, pendiri partai. Iya. Kedua, secara organisasi dia lebih di atas saya, Wakil Ketua Dewan Pembina. Adabnya memang harusnya seperti itu. Saya harus step back ketika ada pendiri partai dan Wakil Ketua Dewan Pembina yang berbicara menyampaikan sesuatu. Itu kultur ketimuran yang harus kita jaga juga kan, Prof. Jadi tidak ada masalah di situ? Jadi enggak ada masalah dong sebetulnya? Memang enggak ada masalah. Ya, biasanya spekulasi-spekulasi. Tapi untung lucunya, Prof, ini diundang pas banget semua lagi. Dada-dada gitu ya? Tapi ini keren ini ya. Bagaimana terus menjaga engagement dengan audiens ya. Kemudian audiens dibikin berdebar-debar dan melihat gitu ya. Membaca dan lain sebagainya. Baiklah. Tapi di awal, PSI lah yang pertama kali ngomong calon presidennya adalah ganjar yang pantas. Jeng-jeng. Ini karena baca Pak Jokowi. Pak Jokowi kelihatannya ke arah si rambut putih yang bekerja keras. Jadi ada sistem di kita. Waktu itu kita bikin namanya rembuk rakyat nasional. Dimana kita meminta DPW, DP, DND, DPC untuk submit nama. Siapa kira-kira calon pengganti yang cocok lah untuk meneruskan Pak Jokowi. Dan hasilnya adalah ya ada sembilan nama dan votingnya paling besar waktu itu adalah Mas Ganjar. Terus habis itu diumumkan. Padahal Ganjar belum ditunjuk oleh PDIP. Masih spekulasi nih. Jangan-jangan ke yang lain begitu ya. Dan teman-teman harus tahu bahwa itu kan pengumuman, bahwa kita mengumumkan hasil rembuk rakyat nasional. Dan waktu itu ya kita bilang, ya Mas Ganjar. Oke, jadi itu adalah keputusan internal pada saat itu. Kita mau tanya lebih jauh. Tapi saya mau pesen kopi dulu. Kita pesen kopi dulu. Boleh dong ya. Saya bisa pesen kopi nih. Boleh Pak. Ya pesen kopi. Bro Giring mau pesen kopi apa? Hai David, how you doing? You good? Halo David. Tapi busy Pak. Amerikano dong. Amerikano. Saya mau kopi inspirasi. Kopi inspirasi. Kopi inspirasi. Tapi agak sedikit, agak sweet sedikit. Susu nggak? Pakai susu. Ada susunya, nggak bisa? Saya kalau kopi susu, gastrik. Gastrik, oke baik. Saya mau coba kopi inspirasi. Saya suka kopi hitam dan pahit. Wah luar biasa ini. Masih muda memang harus begitu. Seharusnya saya sudah mengurangi gula juga. Tapi Bro Giring, saya pengen nanya deh. Karena kamu lagi ngomongin politik juga. Barusan kita baru ngomongin Ganjar. Kemudian kalau mau disambung boleh? Atau mau tanya generasi Z? Ini David latar belakangnya dulu apa? Sebagai barista sehari-hari apa? Kebetulan di sini, barista juga. Kok lu barista deh? Dan itu juga terus kadang-kadang. Cool deh. Nah, kan PSI ini datang dengan semangat mewakili suara pemuda. Apa sih yang PSI define sebagai permasalahan anak muda hari ini? Menurut teman-teman di PSI itu apa sih? Dan apa yang PSI tawarkan? Ini kalau Bro David, kalau gue lihat ya. Persoalan anak muda itu di zaman sekarang, itu berbeda sekali waktu di zaman kita muda ya Prof. Dulu we have the same common enemy. Yaitu, maaf to say ya, but corruption dalam tingkat pemerintah yang rezim yang sangat-sangat oppresif ya. Order baru pada saat itu, militaristik. Ya, pada saat itu ya. Sekarang enggak. Sekarang kayaknya tantangan anak muda di zaman sekarang, gimana caranya bisa healing, gimana punya work-life balance yang enak, gimana punya jaminan kesehatan, sukses di usia muda, lapangan pekerjaan, dan inilah menurut gue yang harus kita perjuangkan sih. There are so many things yang harus kita perjuangkan. Makanya kenapa kita ngomongin terus tentang BPJS gratis, kenapa kita ngomongin tentang pendidikan itu harusnya murah, dan kalau bisa gratis. Kita juga ngomongin juga tentang seharusnya pemodalan itu harusnya bisa dirasakan dari Sabang sampai Merauke gitu. There are so many things yang bisa kita lakukan, karena melihat mereka sekarang, anak muda zaman sekarang, memang sukanya diberikan kesempatan. Kesempatan liburan, kesempatan berpendidikan, kesempatan untuk sehat, kesempatan. Chance. Bener gak anak muda itu bahagia dulu baru bekerja? Kalau generasi saya, kita kan generasi saya nih, kerja keras dulu, baru lu bahagia. Ada juga yang gak dapat bahagia di ujungnya. Gak bahagia. Tapi kalau anak sekarang kan kelihatannya bahagia dulu, makanya tadi kesempatan traveling disebutkan. Dulu mana ada kita berpikir? Gak ada. Iya kan? Palingan cuma ke Carita, ke Anyer. Karangbolong. Karangbolong sama Maribaya. Maribaya. Dilembang. Dulu dikit-dikit dufan. Sekarang, wah, Toki. Tokyo. Ke Disneyland Tokyo kayak ke Singapura zaman sekarang. Iya kan? Dulu ke Singapura aja. Nontonnya Taylor Swift ngantri ticket war di Singapura. Coldplay gak dapat Indonesia, langsung ke Singapura. Langsung ke Singapura. Oke, bener gak begitu? Tapi emang bener sih, Pak. Karena kita ngutamain mood kalau kerja. Yang penting moodnya oke dulu. Terus ngopi dulu mungkin ke cafe. Baru kita semangat lagi kerja. Ada satu, gue tambahinnya David ya. Ini bener gak nih gen Z nih? Ada the sense of fear of missing out. Fear of missing out. FOMO. FOMO. Karena apa? Efek dari social media. Jadi kalau ngeliat temennya, David lagi buka. Wih, kok dia bisa kerja di Bali sih? Wah, langsung stress. Aduh, kapan gue bisa kerja di Bali? Habis itu, wih, dia kok menang ticket war di Coldplay? Wah, langsung pusing. Wah, gue harus gincur ticket. Insecure lah dia ya. Insecure. Karena apa? The fear of missing out-nya itu kan. Dan ini yang menurut gue juga harus kita bisa address ya. As a nation harus kita regulate. Bukan regulate dengan keras ya. Tapi justru kesempatan-kesempatan ini harus kita perbaiki. Lalu apa yang temen-temen di PSI tawarkan ke temen-temen gen Z gitu? Dari sisi yang mana dulu ya? Coba di... Mungkin gagasan program yang konkret gitu yang ditawarkan. Sekarang kan memang salah satu perjuangan kita kan yang PSI menang BPJS gratis itu kan pro. Perjuangannya itu BPJS gratis. Apa anak muda memperhatikan BPJS atau minta asuransi? Loh, anak muda tuh setelah COVID-19 mereka itu agak terbuka dengan health conscious and then spiritual conscious-nya mereka jadi agak lebih tinggi tuh. Concern pada kesehatan sangat tinggi. Iya, concern kesehatan. Concern spiritual mereka happy. Makanya dulu kan zaman kita yang mana-mana ada pro. Tapi BPJS ya? BPJS yang mau. Maksud saya kan anak-anak muda suka gengsi, maunya asuransi katanya. Kalau saya, kita sih ngerasa bahwa kita kan melihat harusnya kan hak. Hak yang diberikan negara. Hak diberikan negara itu semua orang. Kalau dia punya uang tambahan, ya boleh. If you have more, silahkan pakai asuransi. Jadi nggak perlu bayar iuran lagi? Nah, nanti ke depannya nggak usah bayar iuran lagi. Nggak usah bayar iuran. Jadi masyarakat yang miskin. Ini buat anak muda aja atau orang tua juga? Seluruh Indonesia. Jangan sampai kita yang senior nggak dapet begitu ya? Seluruh Indonesia. Seperti semua rakyat Indonesia. Dan kita rasa bahwa ini adalah kayak perjuangan, maaf ya, cuma ini adalah kayak perjuangan suci-nya PS ini. Karena pas kita hitung-hitung, it's very visible. Tetapi kenapa tidak ada politisi lain atau partai lain yang mau memperjuangkan ini. Tidak memiliki the political imagination and the political will to fight for this. Nah, kalau misalnya kita ada sukses dari situ, baru kita akan mengawasi dan memperbaiki terus pelayanan kesehatan. Itu kan yang salah satu kalau kita dari sisi kesehatan. Kalau dari sisi kesempatan atau industri kreatif dan lainnya, mungkin panjang sekali. Ini nggak kelar-kelar nanti podcast-nya. Oke deh, lanjut dulu. Lanjut. Jadi isu anak muda ya, penting sekali. Karena anak muda 52% dari pemilik. I thought it's 60. Almost 60 ya. Almost 60. Bisa dibayangkan. Dan mereka sebagian barangkali juga adalah swing voters perangkali. Oh yes. Mereka tuh satu swing voters. Karena kadang-kadang, saya ngerasa gini ya Prof. Ketika saya ngobrol sama ibu saya, ya betapa dia paniknya ngeliat WhatsApp group beberapa hari ini. Wah, terima kasih David. Yang sampai nelfon. Sayang, kamu gimana? Kamu nggak kenapa-kenapa? Karena begitu banyak surat kaleng yang beredar di WhatsApp group-WhatsApp group yang kita tahu bahwa itu semua hoax gitu kan. Terus kalau saya lihat ke anak-anak muda, I don't think they care. Bagi mereka aman. Bagi generasi lama, kebebasan itu mewah sekali. Kita ngomong sembarangan, dulu kita hilang besoknya. Besoknya hilang. Sekarang. Kalau sekarang, kalau orang seperti teman kita yang satu itu ngomong seperti itu berani. Berani. Buat kita, sebetulnya biasa aja bagi anak-anak sekarang. Itu bukan suatu keberanian. Biasanya sopan santunnya saja barangkali. Yang dipersoalkan. Kayaknya anak-anak zaman sekarang, kalau kita ketemu di coffee shop, kita lihat mereka tuh, kayak mereka hidupnya... Enteng aja ya? Enteng aja ya? Enteng aja ya. Ada kemarin yang saya lihat, waktu bareng sama Bang Helmy ya. Attitude ya? Iya. Saya suka banget kata-katanya dia. Kita dibilang, kenapa banyak sekali startup-startup zaman sekarang yang... Waktu itu, wah diem bos. Kayaknya masuk ke dunia startup itu keren banget. Tapi semua fail. Over promise. Over promise. Ya kan profesor sering sekali, ngasih masukan di podcast-podcast. Dan Bang Helmy waktu itu bilang, problemnya adalah, mereka umur 20-an, umur 30-an, dapet jabatan CEO, CMO. Wow judulnya serem-serem. Chief. Chief. Ada Chiefnya. Siap Chief gitu kan. Ada Chiefnya dan kemudian lifestyle-nya SCBD. Apa? SCBD. Langer-nya, merknya apa, sepatunya apa. Coach. Scana. Scana. Culture banget culture. Iya kan? Tapi Chief. Chief, jabatan Chief. Pakai gaya-nya Scana, keluarin CEO. Tapi, belum cukup umur. Iya. Yang Bang Helmy concern lah, attitude. Iya. Attitude-nya sudah cukup belum. Iya. Akhirnya mereka semua antara CMO, CEO, COO, berantem karena egonya masih besar. That's the challenge-nya selalu tahunan anak muda, zaman sekarang juga menurut saya. Iya. Dan kadang-kadang kebebasannya diartikan dengan hal-hal yang berbeda. Kita kembali sekarang ke Ganjar, si rambut putih. Nah. PSI adalah partai pertama, walaupun belum lolos di PT. Tetapi partai pertama yang ngomong Ganjar. Suddenly, kalian menerima Prabu. Dan kita tahu keduanya sedang bertarung. Paling tidak antara ketua-ketua, walaupun at the end of the game, kita nggak tahu. Seperti misalnya Prabu dengan Jokowi. Akhirnya, ini politik Indonesia, kabinet gotong royong. Ya, gotong royong. Saya kira hasilnya bisa kita lihat. Jadinya cukup baik lah. Tapi, ada protes dan sebagainya. Mengapa cepat sekali berubah dari Ganjar kemudian ke Prabu? Well, I have to clear in it dulu ya, Prof. Tidak berubah. Hasil dari Rembuk Rakyat dan... Sorry. Hasil dari Rembuk Rakyat dan Hasilabah berubah. Ya, Pak. Dan kemarin ketika ada tokoh nasional sebesar Mas Prabowo mau berkunjung ke Partai Startup Indonesia. Maksudnya, Partai Solidaritas Indonesia. Kantor yang super mini ini. Tapi nggak pakai lanyard yang coach itu. Beli kopi susu terus, ya kan? Ya, maksud saya balik lagi bahwa masa nggak kita terima? Kita sebagai partai anak muda juga harus kasih contoh. Bahwa kita terbuka dengan diskusi. Kita terbuka dengan tamu. Dan ini kan adab ke timuran. Masa orang mau silaturahmi? Masa nggak kita terima? Kan nggak mungkin. Dan Mas Prabowo datang juga. Dia menghargai kita juga sebagai partai. Yang walaupun masih belum sebesar Gerindra. Dan bagi kita juga, kita bisa jadi example dong. Bahwa, ya kita dulu berbeda. Dulu PSI bilang ada kebohongan award buat Mas Prabowo di pemilu 2019. dulu Ade Armando juga kencang sekali. Tapi kan silaturahmi tetap harus. Iya, Ade pun berubah. Dulu tadinya menyerang Prabowo. Kali ini kemudian alasan mengapa saya mendukung Prabowo. Emang dia udah mendukung ya? Dia sebutkan dalam videonya. Mungkin kata saya kurang tepat. Bukan mendukung. Tapi alasan dia bisa menerima, PSI bisa menerima Prabowo. Ada hal yang memang harus kita tetap junjung tinggi loh. Itu persatuan. Persatuan. Memang kita, value kita berbeda. Memang pilihan politik kita berbeda. Memang caranya mungkin berbeda. Tapi apakah... Tapi kita itu kan value-nya, value kebangsaan dan persatuan harus dijadikan. Tapi apakah itu juga gestur menunjukkan bahwa terjadi pergeseran ke Prabowo? Kita punya Kop Darnas nanti di tanggal 22 Agustus. 22 Agustus. 23 kita akan mengumpulkan seluruh pengurus kita di seluruh Indonesia. Kita akan bertanya lagi ke mereka. Bagaimana lanjutin dengan hasil rembuk rakyat? Atau kita bikin lagi sesuatu untuk menentukan siapa calon presiden yang akan kita dukung. Jadi bisa saja berubah dari Ganjar ke Prabowo? Ya kita lihat ya nanti. Atau balik lagi ke Ganjar? Kita lihat nanti. Atau sudah tidak ke Ganjar lagi? Kita lihat nanti Prof. Wah terus di dar dar dar. Karena ini pertanyaan dari orang-orang bisnis kepada kami. Tidak pernah sebelumnya seperti sebelumnya orang bisnis begitu tertarik pada politik. Dan mereka mengatakan tidak pernah Pak kami buat perencanaan itu kami harus melihat siapa presidennya ke depan. Siapa wakil presidennya ke depan. Dia berteman dengan siapa saja. Betapa keributannya nanti akan terjadi ke depan. Berteman artinya wakilnya seperti apa. Ini ya ini siklus lima tahunan berantem saat pemilu ini harusnya mulai berakhir ya Prof ya. Kita nih sebagai anak-anak muda dan juga orang yang sudah ngasih contoh banyak orang ya stop it lah. Tapi topik pembicaraan di orang-orang bisnis sama. Siapa presidennya siapa wakil presidennya pertarungannya seberapa berbahaya. Dan orang bisnis itu selalu menghindari terjadinya resiko-resiko yang berat. Karena mereka punya investasi yang sangat besar dan menyangkut hutang menyangkut komitmen dan menyangkut proyeksi pasar ke depan. Tentu saja mereka memikirkannya. Balik lagi ke sebelumnya. Saya boleh minta izin gak Prof? Ya. Saya jadi terharu juga gitu. Prof sampai menanyakan PSI mau kemana aja. Berarti ini partai kecil kita ini kok diperhatikan sekali ya Pak. Publik kita mau kemana aja. Jangan itu ada kisi-kisi juga berarti ya. Kalau kita kemana. Startup ini kan satu ketika value-nya bisa saja tinggi. Pasti tinggi Prof. Bisa tinggi value-nya. Apalagi menyuarakan kebaruan dan karakter. Dan saya senang sekali kalau bicara tentang karakter. Karena bagaimanapun juga ini adalah sesuatu yang harus kita bangun di bangsa kita. Jangan diteruskan cara-cara yang tidak baik yaitu jual-beli mahar kemudian jual-beli perahu dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya menimbulkan korupsi ketika terpilih. Saya ingin menjadi YouTuber antara YouTuber gamer atau enggak YouTuber kuliner yang fokus makan bakmi, soto, dan traveling. Satu, bisa terbang. Kedua, enggak bisa ditembak. Maksudnya kebal, kebal. Tekbal, tekbal. Ketiga, kaya. Power-nya Batman itu kan kaya. Kaya raya. Pak Anies jadi presiden PSI siap jadi oposisi. Kita jaga uang rakyat. sebelumnya terima kasih dulu karena sudah diberikan kesempatan untuk jadi mentrinya. Sesuai dengan passion, ada beberapa kementerian yang saya pasti cocok untuk saya kerjakan dan saya bertugas untuk negara. Satu, Kemenparekraf. dan dua, Menpora. Wow. That's a big question ya. Saya rasa teman-teman Niji sudah tahu bahwa ini pilihan saya berpolitik. Tapi kalau kita bisa bikin konser reunian seminggu sekali keliling Indonesia di stadium besar Niji ex-Giringganesa I think that will be fun. That will be amazing. Great times pasti. Ya korupsi lah pasti. Sekarang nih nyanyi nih. Buang semua puisi Antara kita berdua Kau bunuh dia sesuatu itu cinta Lumayan ya. Bisa masuk Indosier lagi nih. Saya ingin bertanya sedikit soal yang seru. Ayo dong. Pada waktu Giring mulai menjadi ketua ini menarik ya. Suddenly orang melihat Giring seorang yang bernyanyi suddenly you fight with Anies Baswedan. Memberikan komentar. Padahal Anda adalah dulu mahasiswanya Anies pada waktu Anies memimpin jadi rektor di sana. Betul? Dua. Saya mengalami dua rektor dari almarhum Nurkolis Majid. Nurkolis Majid. Dan abis itu Mas Anies. Setelah itu Anies. Anda begitu keras begitu ya. Apa yang Anda rasakan pada saat itu? Karena peralihan pada saat itu? Atau apa? Waktu itu sebagai oposisi dari Pak Anies di DKI Jakarta dan di saat di tengah kegentingan Covid-19 dia menghambur-hamburkan uang untuk Formula E dimana sebetulnya uang itu harusnya dipakai untuk bikin fasilitas-fasilitas membantu masyarakat di saat Covid atau bantuan sosial atau lapangan pekerjaan di tengah Covid tapi malah dia bikin acara yang super heboh itu. Prioritasnya bukan sesuai kebutuhan masyarakat. kebutuhan masyarakat. Makanya kita ngumpul dengan tim yang kita bilang bahwa sampai detik ini juga kita masih bilang bahwa Pak Anies secara kepemimpinan gagal memimpin Jakarta kedua ada hal-hal yang dia tidak jujur makanya kita bilang waktu itu Anies membohong gitu kan. Dan itu kan statement kita sebagai oposisi karena kita kan oposisi di Jakarta oposisi di Jakarta dan sekarang begitu Pak Anies juga sudah bukan menjadi sudah tidak menjadi gubernur kan Profesor gak pernah ngeliat saya iya keliatannya selesai topik itu karena kan dia sudah tidak menjaban sudah tidak menjaban tetapi itu adalah kritik yang disampaikan karena ada apa ya ada nilai yang diperjuangkan oleh PSI iya betul ya begitu ya kalau nanti ketemu sama Pak Anies ya pasti kita akan salaman kita akan duduk bareng kita akan ngobrol tetapi dia akan tahu saya pribadi tidak akan mendukung dia untuk menjadi presiden dan dia juga dan saya ya fair kan dia juga akan tahu PSI juga tidak akan mendukung tapi masa kita gak bisa duduk bareng ngobrol sebagai sebuah bangsa yang besar jadi gagasan berpikir untuk membangun bangsa ke depan itu adalah landasan yang dibangun oleh PSI dan silaturahmi ya kuncinya makanya kemarin saya sedih juga ketika banyak sekali sahabat-sahabat kita yang sudah terlalu cepat menilai menilai ini dan itu padahal kita baru terkait pada waktu menerima Prabowo itu iya padahal kita baru membuka pintu dan waktu di dalam juga isinya saya sis Grace ngomong sebentar wamen sebagai hostnya saya juga menyampaikan sedikit dua patah kata jokes supaya cair sebagai tuan rumah dan habis itu kita dengerin mas Prabowo aja cerita tentang masa depan tentang seperti apa dan melihat mas Prabowo ngobrol sama Ade Armando dan kalau tiba-tiba nanti ada waktu bisa bertemu sama mas Anies Baswedan kita ngobrol ngobrol tentang tentang bangsa dimana linknya dengan Anies apa dengan Yeni Wahid sekarang Yeni agak berbeda beberapa waktu yang lalu saya tidak pernah dihubungi saya tidak pernah ini sekarang Yeni mengatakan saya siap saya baca judul ya saya baca judul kalau di whatsapp group sih itu diprintir kalau di whatsapp group dia mengatakan itu diprintir jadi Yeni belum tentu ke Anies itu harus tanya Mbak Yeni Prof saya gak bisa jawab itu ya Prof mungkin tapi Yeni tidak bicara apa-apa dengan PSI Yeni anggota PSI kan sekarang kan Gus Dohir Farisi itu suaminya wah salah satu think tank besar kita di PSI sebagai apa pokoknya berhubungan sekali dengan pemenangan dan ya kita sering ngobrol dan sempat di meja makan juga kita ngobrol tentang Mbak Yeni dia cerita juga tentang Mbak Yeni dan Anies apa ceritanya tapi balik lagi it's about ya politik aja bahwa memang ada perbicaraan ini dan itu jadi kesimpulannya ini masih dinamis ya sangat dinamis masih dinamis dan bisa saja suatu waktu berubah bisa saja atau sudah stick dengan orang yang mempunyai karakter tertentu maksudnya gimana tuh Prof? karena kalau kita memilih teman kan kita mencari yang ada kesamaan kesamaan nilai-nilai kesamaan tertentu atau siapa saja boleh asal sama kita nyaman dan kita dihargai saya rasa di politik kita harus punya teman dengan semua orang tapi kalau bagi kami di PSI ada satu lain yang gak bisa diotak atik apa itu? koruptor kita sangat-sangat tidak toleran dengan yang namanya korupsi jadi kalau ada calon yang berbau korupsi tentu akan dihindari pasti bahkan kemarin ada yang daftar caleg dan ternyata dia mantan NAPI koruptor ya Pak dia gak boleh nyaleg ada banyak isu yang belakangan kelihatannya PSI mulai menjadi perhatian gila ya Prof ini partai partai start up ini berbincang luar biasa tapi di dalamnya ada giring ada anak-anak muda anak muda yang ganteng-ganteng yang cakep-cakep begitu ya cantik-cantik menurut saya fresh tentu saja akan menarik perhatian ada beberapa isu mohon diklarifikasi waduh jadi ada mengatakan gedung kantornya PSI itu adalah miliknya Tommy Suharto ya enggak lah ini beredar luas loh ini itu miliknya Jeffrey Giovanni lah oh miliknya Jeffrey Giovanni itu itu berita jadi Anda sudah jawab miliknya Jeffrey Giovanni milik dia atau milik partai Prof dulu kantor saya itu adalah kantornya Mas Anies Baswedan waktu di Indonesian Institute waktu masih aktif di NGO iya dan itu kembali lagi Jeffrey Giovanni jadi itu tidak benar itu ya itu tidak benar kemudian ada lagi yang mengatakan ini ulasan ya dimuncul di mana-mana ini baik juga untuk diklarifikasi dan dijelaskan surat kaleng Whatsapp Group ya Whatsapp Group ini boomer sisinya kalau anak-anak muda bukan dari Whatsapp Group ada yang mengatakan bahwa partai berkarya tidak lolos dan sekarang anggotanya bergabung di PSI iya ada Kang Badar itu dulu sekjennya berkarya jadi waktu berkarya tidak lolos Kang Badar masuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Nasional dan juga sahabat-sahabat dari berkarya masuk masuk ke PSI dan mau berjuang bersama PSI dan kita pastikan ketika mereka masuk nilai-nilainya sama sudah dilakukan interview sudah dilakukan pendalaman dan mereka tahu bahwa sampai detik ini kita tidak pernah cawe-cawe cawe-cawe di APBD apalagi cawe-cawe di APBN mereka tahu bahwa ini partai beda sekali dengan partai mereka sangat egalitas mereka juga awalnya agak kaget-kaget dimana ketua umumnya bisa dengan santanya nongkrong bareng mereka wakil ketua dewan pembina bisa hang out dengan mereka jadi mereka awal-awal harus mencoba untuk mengikuti mengikuti pola dari partai ini berapa banyak anggota partai berkarya yang bergabung jadi kalau kita beli perusahaan baru kan karyawannya ikut kita semua tapi kan gak semuanya ikut gak semuanya ikut 10% 20% ada yang sudah ikut partai lain ada yang masih diberkarya i don't know i don't know i don't know the exact number tapi toko-toko sentralnya seperti Kang Badar sih ada di sebelumnya atau pada saatnya bersamaan juga mendirikan kincir.com betul ya that was 2012 oh sudah cukup lama dong berarti jauh sebelum bergabung di partai jauh sebelum apa kabar kincir.com doing good doing good i think sekarang di industri esport saya sih bangga sekali bahwa kincir sebagai salah satu pengada perlombaan esport terbesar di Indonesia sebagai shareholder di sana dulu kan founder CEO chairman habis itu shareholder setelah jadi ketua umum kan ya itu kan saya gak mau mereka terhambat juga bisnis ya baik jadi kita sudah bertanya sejumlah hal jadi pertama kita bisa simpulkan jadi tadi akan menyerahkan kembali kepada pemiliknya artinya pemiliknya itu adalah anggota anak muda anak muda yang kedua bukan berarti ingin meninggalkan karena merasa frustasi ya enggak loh tidak ya justru aura kemenangan ini sudah ada di depan mata wah sedangnya saya lihat anak muda yang kayak gini bukan anak muda yang gampang dipenyet-penyet yang sakit sedikit kemudian komplit tapi juga barangkali tadi sudah disampaikan bahwa menerima Prabowo karena Prabowo berkunjung belum memutuskan apakah ke Prabowo atau kepada yang lain dan senangnya abis dari momen itu kan jadi terbuka bisa nanti saya kan juga sudah mereply Mbak Puan kita siap datang ke markas besar PDIP ya tinggal lagi sekali lagi diatur abis itu nanti ada follow up lagi ke Hambalang dengan Ganjar sendiri tidak ada komunikasi? saya sih belum pernah ngobrol sama Ganjar belum selalu ada tapi enggak sakit hati kan dengan Ganjar enggak lah kita sebagai partai harus partai anak muda harus lapang dada apalagi di politik apalagi di politik kadang-kadang kita bisa mengeluarkan kata keras pada mereka kadang-kadang bisa sebaliknya terjadi iya kan begitu ya tapi ada momentumnya lah maksudnya momentumnya adalah ketika dia kerjanya enggak benar dia korupsi tugas kita di PSI untuk keras tapi kalau di luar itu masalah isu-isu politik komunikasi dan yang lainnya ya enggak sebab peran lah Prof santai aja Bro Giring terakhir Anda tadi masih ingat lagu Anda yang tadi kita Laskar Pelangi Laskar Pelangi Mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia dan tentu saja setelah berusia 40 tahun dan kemudian sudah menjalankan berapa 4 tahun ya 3 tahun ya 3-4 tahun sekarang 4 tahun ya ya sekitar hampir 4 tahun sebagai ketua partai sebagai ketum ya Bro Ketum ini tentu masih ada mimpi selanjutnya apa mimpi Anda selanjutnya I think my first dream mimpi pertama ya pasti kan membawa PS ini lolos itu nomor 1 itu mimpi saya yang paling utama sekarang lolos masuk ke parlemen 1000 kursi seluruh nasional 20 kursi DPR RI 20 kursi DPR RI tapi kalau mimpi besarnya menjadi presiden tetap salah satu yang menjadi presiden Republik Indonesia tetap salah satu yang saya pikirin tapi kan kita kan harusnya investment dari sekarang ya kan kalau di sisi apa ya pribadi juga pengen Rian Rian sama Niji ya kan bikin konser besar kemana mereka sekarang oh keren sudah melang-lang buana kemana-mana oh I'm so proud sekarang mereka kalau saya lihat manggungnya banyak oh masih masih nge-band bukan ada yang sudah keluar negeri ada yang semuanya masih nge-band vokalisnya baru namanya Ubay badannya kotak-kotak sedangkan saya sekarang udah gini ya kan terus banyak bos kita ini mimpinya banyak punya multi layer of dreams dengan ingin mendapatkan 20 kursi di parlemen siapa yang ada bidik untuk ditaklukan saya melihat saya membaca serangan orang-orang PSI itu antara lain pernah ditujukan kepada PDIP suaranya tonenya ke arah sana sehingga kemudian saya lihat suara orang-orang pemilih PDIP itu sebagian itu kelihatan di beberapa grup kita bisa lihat ya aku sekarang mau begini katanya kita bisa baca walaupun ketika terjadi kemarin banyak yang berkebalikan mungkin karena mereka punya trauma tetapi untuk mengambil itu karena ini ada berapa 18 partai ya yang lolos ya 18 partai kira-kira ada ingin menggeser yang mana dari yang eksistik yang mana yang akan digusur pertanyaan ngeri-ngeri kali Profesor kita ini ya yang jelas kita gak benar ya satu ya I took clear risk tidak pernah dalam formal institusi kita jubir kita ketua DPP kita siapapun yang official pengurus atau ada statement official dari partai yang kita menyerang PDIP tidak ada kalau ada itu berarti memang kader kita aja individual suara individu suara individu itu harus di jadi ini penting untuk dipahami oleh teman-teman dari PDIP justru kita ini sebagai partai adiknya kita mau belajar sama partai besar dan kita tidak berniat untuk menggeser atau gimana kita mikirin menang dulu nih kita mikirin masuk dulu 4% fokus dulu dapetin 15 juta suara itu dulu deh langkahnya kesana clear ya baik terima kasih Bro Giring saya tidak menyangka ternyata saya bertemu dengan seorang celebrity yang ternyata pikirannya jauh ke depan dan saya berpikir kita hanya bisa bicara yang ringan-ringan ternyata Giring ini bisa mengucapkan dan bisa membaca hal-hal yang tidak kita bayangkan saya kan nontonin youtube rasanya terbalik saya nih yang dimana saya bertanya-tanya Prof itu buku-bukunya apa gak diganti belakangnya Prof perhatikan ya tim produksi ini rak buku saya katanya harus diperbaiki atau diganti tapi tadi itu green screen green screen jadi please saran gantian saran saya untuk PSI saran saya untuk PSI yang pertama tentu saja adalah merit system ini harus terus dilakukan dan seleksi orang artinya bidik jangan hanya sekedar menerima secara pasif cari orang-orang yang punya kepribadian lengkapi dengan pembina dan perkuat terus dengan anak-anak muda karena menurut saya nanti yang saya khawatirkan anak-anak muda ini bisa mengadili orang-orang tua karena sekarang sudah mulai terjadi masalahnya saja anak-anak muda ini melihat orang tuanya punya pelihara binatang burung di kandang dan anak muda bilang lepas orang tuanya kemudian sering menyiksa anjing karena melihat agamanya barangkali anak-anak muda bilang mau anjing mau kucing tidak boleh disiksa orang-orang tuanya menebang pohon anak-anak muda mengatakan tidak boleh pohon ditebak jadi anak muda mempunyai aspirasi ke depan karena mereka sangat terdampak oleh perubahan iklim ini jadi perhatikan pada aspek environment dan social bagaimana gap social ini jangan sampai kemudian menjadi perpecahan dan yang terakhir adalah tata kelola bagaimana tata kelola ini adalah masalah korupsi di korporasi bagaimana spending uang dengan tidak benar dan kemudian mengambil keputusan yang bersifat merugikan masyarakat itu berarti inside the government ya governance governance ya governance apakah itu terjadi di hubungan pemerintah dengan swasta apakah di dalam usaha-usaha yang dibangun oleh pemerintah tema-tema ini saya kira menjadi penting tema menurut saya tema anak muda in just five minutes you just give me a lot of homework ini jadi berkebalikan kalau ketemu anak muda ini saya yang di interview oleh anak muda terima kasih Giring selebihnya nanti kita bicara lagi sukses salam untuk teman-teman semua perbaharu Indonesia terima kasih teman-teman sekalian sekali lagi bahwa orang bisnis juga perlu tahu politik saya bukanlah orang yang punya kompetensi di bidang politik pertanyaan saya adalah pertanyaan yang mewakili banyak sekali orang-orang bisnis orang-orang eksekutif di perusahaan-perusahaan di BUMN dan di pemerintahan pusat maupun daerah yang bertanya bagaimana ke depan wajah Indonesia dan apa yang tengah terjadi di dunia politik dan mereka ingin tahu barangkali itulah pertanyaan-pertanyaan naif saya mohon dimaafkan kalau hal-hal yang kurang berkenan tapi mudah-mudahan inilah yang membuat Indonesia menjadi semakin lebih kuat stay relevant selamat menikmati terima kasih